Halo guys kembali lagi bareng gue rapi disini oke sekarang disini gue mau unboxing paket dari SPS Matic dan Ninja Baller untuk kegunaan di puli ya di update kirian disini gue mau update kirian ke pulinya dari SPS Matic ya dan disini gue pakai roller DRT Ninja Baller ya kita mau unboxing dulu yang mana nih yang ini dulu ya yang Ninja Baller ini terlihat dulu nih kemasannya bagus juga cuy buset dah nih unboxing kali ini kita dapat Ninja Baller dan juga jadi Ninja Baller ini bisa sesuai keinginan kita buat nyongkel ini nah seperti ini pakai sim seperti ini teman-teman nah ini ini tuh kosonganin 8 gram kalau misalkan isi punya itu 13 gram seperti itu temen-temen jadi gua saranin sih pakai ini ya supaya tidak banyak roller gitu bisa disetting-setting tinggal pakai tang ini dijepit seperti ini nih keluarin simnya langsung kita pasang ke sini nah ini untuk SPS Matic nih 13,8 kenapa gua ambil yang 13,8 dikarenakan motor Honda kalau misalkan motor Honda tarikan awalnya itu udah enak teman-teman tarikan awalnya itu udah enak terus tinggal atasannya aja 13,8 itu buat akselerasi top speednya ya buat toksin jadi buat tarikan atas itu supaya lebih maksimal gitu kalau misalkan produk yang maha biasanya 13,5 jadi untuk tarikan awal soalnya untuk tarikan atas itu udah udah jos lah Nah di sini nih interlocknya nih nih lihat teman-teman ini ada interlocknya dari SPS Matic ya dari SPS Matic nih disini ada untuk interlock ini juga kipasnya 13,8 di sini 13,8 sama rata udah jadi untuk seperti ini nih kegunaannya jadi lebih rapat gitu kan teman-teman sih juga dipapas nih sirip kipasnya udah dipapas juga terus posisi dikeruk jalurnya ini udah mantap ini maksud saya sih ini udah oke ya udah baik jadi nggak terlalu pinggir gitu nggak terlalu pinggir jadi SPS ini udah jos lah jadi cuma menghilangkan untuk apa ya stopernya menghilangkan stoper jadi si menggelinding olernya itu stopernya kan biasa aja disini nih nah ini lebih ke atas gitu jadi ngesliding seluruh seperti itu nah ini oke lah jos lah tinggal kita dites aja ke pemasangan motor gua nantilah soalnya kita mau pulang dulu oke lah ya untuk segitu nih barang yang gua beli hari ini seperti ini cuy untuk settingan olar tinggal teman-teman cari aja untuk kedepannya ini mungkin dari persentri sama persipiti itu sesuai kebutuhan temen-temen aja kalau gua sih di persipitinya pakai 1500 kalau persentrinya pakai 1000 dan kan pasnya gua normal-normal aja sih nggak ada yang dirubah ya untuk saat ini sih gua pakai daytona ya kalau temen-temen gak ada daytona nggak apa-apa pakai yang biasa aja soalnya kalau daytona harus kartel juga temen-temen untuk kipasnya nah disini gua mau coba dulu untuk paling depan bagian depan bagian perlolaran sama rumah lolar oke dari gua untuk SPS Petit mau dicoba dulu oke halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi barang gua rapi disini ini ini proses pemasangan di motor gua yang kulis seperti ini yang asalnya 13,5 sekarang gua mau diganti ke 13,8 dari nah ini dia ya ini punya gua nih dari SPS Matic gua disini pakai 13,8 dengan bubutan yang dia bilang ininya terus disini udah dikeruk juga jalur lolernya terus disini pakai interloop juga udah pakai interloop dari model SPS Matic nya sama kipasnya juga sama udah pakai interloop ini untuk model kipasnya udah di interloop juga jadi biar lebih rapat gitu ya ini untuk A4 4 dan yang tadi nih yang loler gua udah bahas di video sebelumnya ini gua pakai ninja baller supaya bisa diatur di setting ya diagramnya gitu oke ke tutorial pemasangan dan ke testan nanti kita akan lebih lanjut lagi ya karena disini ada problem gua dari dari apa ya dari as ya as roda ya as pulih as pulih laharnya mau diganti yang sebelah depan sana tuh oke teman-teman tak terasa disini sudah dikondikan dan ternyata dalemannya seperti ini cuy ini paketan gak bener ya yang kemarin nih yang bekasnya nih gak terlalu naik ya karena tadi udah di cek sama rukanya kandalan gua nih ini selain itu cuy ini yang baru nih ini gua dari SPS Matic sistem ini pakai interloop ya dari depannya ini pakai interloop dan di kipasnya juga sama dipakai interloop juga toner BRT ini kuat banget cuy ini yang asalnya gua pakai 8 gram di silang sama 13 ini yang baru untuk performa nanti gua akan kasih video tes caranya sekarang proses pemasangan di langkah awal ya dis nah ini mekanik gua nih namanya Bang Joni guys malu-malu dia kurang maksimal nih menurut gua ini memang kurang maksimal dan tarikan atasnya juga gak ada gak naik banget timbelnya kesini jadi gua saranin sih jangan pakai produk yang ini lagi ya nanti gua sematkan untuk produknya yang inilah atau jangan juga ini gua produk yang baru SPS Matic kata orang sih enak ya tapi kita nanti coba review lebih lengkap lagi siapa tau gitu kan performa nya lebih enak daripada yang itu misalnya sistemnya ini udah pakai interloop juga nih lihat perbedaannya ya perbedaan yang ini lumayan signifikan nih dari kipasnya aja udah beda nih yang ini pakai interloop yang ini tidak biasanya sih yang ini lebih berhigit ya nah untuk yang ini juga tidak pakai interloop kalau misalkan yang SPS Matic pakai interloop cuy jadi dia lebih rapat gitu siapa tau top speednya dapat ya nah ini yang BRT yang baru oke cuy tidak terasa sudah malam akhirnya kita pemasangan di poli depan ya nah kita disini akan meracik nih oleh mekanik kita nih oke BRT Ninja Bal yang seperti tadi cuy nah disini gue kalau misalkan yang belakang ini ganda gue pakai Daytona dan BRT pakai PCX yang CBU selebihnya sih original ya yang lainnya cuman di si si wangkoknya cuma di garis-garis aja sama di bolong-bolong sama mekanik ini donik disini kita mau mau meracik di lolar tersebut cuy oke cuy ini udah finish nih kita pakai 6 dollar yang tiganya itu 8 jadi pakai sila yang tiganya lagi 11 jadi totalnya 57 kita coba dulu racikan yang pertama ini kalau misalkan kurang atas atau kurang bawahnya kurang tarikannya kurang enak di atas kita ganti lagi racik lagi oke cuy tidak terasa hari sudah semakin gelap motor gue baru beres nih tinggal di tes jalan tinggal di tes jalan ternyata cuy kurang settingan atasnya kurang dapet ternyata rek oke ya tapi iya nawis ternyata ternyata tahap pemasangan ditambah 1 gram tiap lolar berarti ditambah 3 gram ya jadi asalnya 57 jadi 60 cobaan kedua cobaan terutama ke sini ya 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 Terima kasih.